Serkit ini hari ini untuk bersama kami, selamat menikmati dalam halaman ini. Akrib Shah Munander, pembalap 20 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit Kuala Lumpur dengan helikopter. Setelah hadirinya mengalami kecelakaan di putaran ke-10, lap pertama Serkuit Sepak, Malaysia pada hari Sabtu 2 November 2019. Dilansir dari indesport.com, Asia Talent Cup resmi telah menempensiunkan nomor keramati yang digunakan oleh pembalap muda asal Indonesia, Akrib Shah Munander. Melalui akun resmi Twitter, Asia Talent Cup mengumumkan bahwa nomor keempat yang selama ini dikirakan Akrib Shah Munander setiap kali balapan akan masuk museum alias pensiun. Keputusan itu diambil demi menghormati dan mengenang Akrib Shah Munander yang memiliki kiprah gemilang di ajang balap motor internasional bersama tim Astramotor Rasing Team. Saat kecelakaan terjadi, pembalap yang saat ini masih berusia 20 tahun itu sempat mendapat perawatan medis di sisi lintasan sebelum akhirnya didarikan ke rumah sakit Kuala Lumpur dengan helikopter. Namun, luka parah yang diterita Akrib Shah Munander membuatnya tak terselamatkan. Kabar duka itu akhirnya menjadi kesedihan bagi rakyat Indonesia. Pembalap yang memiliki nama lengkap Akrib Shah Shah Munander ini merupakan pemuda kelahiran Tasik Malaya 13 Agustus 1999. Namanya mulai dikenal setelah berhasil menjadi juara umum jabar MP5 dan MP6 pada tahun 2013 lalu. Saat bertarung di event dunia, Akrib Shah Munander juga mampu memperlihatkan kemampuannya. Ia berhasil memimpin kelas men kelas paling bergensi, bebek empat tak 150 cc unit of injection di ajang One Bridge, One Bridge. Akrib Shah Munander juga mengharumkan nama Indonesia setelah menjadi yang terdepan dalam ajang Race 1 Asia Talent Cup di Thailand awal tahun 2019. Saat ini, Akrib Shah Munander menuduki peringkat ketiga kelas men sementara Asia Talent Cup 2019 dengan torehan 142. Jadinya hanya terpal 27 poin dari pemuncak kelas men sementara Asia Talent Cup 2019 sejaknya Takuma Matsuyama. Prestasinya terus berlanjut di tahun berikutnya. Akrib Shah Munander kembali menjadi juara umum 2 ke jurnas MP kelas MP5 dan juara umum 2 ke jurnas MP6. Pada tahun 2015, jempolan Astra Honda Racing School tersebut juga kembali menorehkan gelar prestisius lainnya dengan menjadi juara 2 ke jurnas MP5 kelas MP5. Saat bertarung di ajang PON, Akrib Shah Munander juga berhasil menginjakkan kakinya di podium. Ia berhasil meraih medali perak PON jabat 2016 lalu. Akrib Shah Munander pun berhasil meningkatkan kualitasnya pada 2017 lalu, di mana ia mampu menjadi juara nasional MP3 dan MP4. Catatan itu terbilang sangat fantastis. Kami turut berduka untuk mengunggungkan pembalap ASEAN Talent Cup, Akrib Shah Munander telah meninggal dunia setelah terlibat dalam insiden. Selamat, ATCRS satu di sepak. Kami menyampaikan simpati dalam kami kepada keluarga dan teman-teman Akrib Shah Tulis pihak MotoGP dalam ringis resmi tersebut. Selain itu, mengunggahan foto dan video Akrib Shah Munander meramaikan media sosial. Mengunggahan demi mengunggahan serta ucapan belasungkawa mengalir di Twitter media sosial. Inna lillahi wa inna ilahi rajeun. Selamat jalan pahlawan Akrib Shah Munander, salah satu kutera terbaik bahasa. Pembalap Indonesia turut berduka cinta yang sedalam-dalamnya. Semoga diampuni sehingga kesalahan dan diterima sehingga amal ibadah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kita bahan dan kekuatan iman lahir dan bahagia. Terima kasih telah menonton!